Selain memantau hasil rekapitulasi suara yang diupdate melalui website Komisi Pemilihan Umum Masing-masing tim pemenangan juga terus melakukan penghitungan perolehan suara yang didapat calegnya Salah satunya yang dilakukan oleh tim pemenangan caleg DPRD Provinsi Bengkulu, Dapil 6 Bengkulu Selatan Kaur yakni Hidayat yang mengklaim sudah tuntas melakukan perhitungan Mantan pejabat provinsi yang masuk dalam kontestasi ini mengklaim berhasil mendulang suara terbanyak dari 7 caleg DPRD Provinsi Partai Amarat Nasional Dapil 6 Hidayat mengklaim berhasil meraih perolehan suara terbanyak yakni 5.581 disusul Donis Saputra pada posisi kedua dengan raihan suara 5.531 Kemenangannya ini menurut Hidayat merupakan hasil perhitungan berdasarkan C1 hasil salinan Hidayat juga optimis bahwa perhitungan tim pemenangan tidak keliru sebab seluruh data sudah masuk dan dilakukan perhitungan dengan sangat neliti Berdasarkan penghitungan suara yang dikerjakan oleh tim keluarga Saya mendapat suara tertinggi dari 7 orang calon DPRD Provinsi Bengkulu Partai Amarat Nasional Ini berkat dukungan masyarakat Bengkulu Selatan Kaur, dukungan keluarga Dan memang saya optimis bahwa saya Dirinya juga berpesan kepada jajaran penyelenggara pemilu agar berlaku adil dan bisa transparan untuk menentukan nasib para caleg Karena jangan sampai ada kecurigaan ataupun hal-hal yang membuat kegaduhan Berikut perolehan suara perorangan caleg PAN DAPIL 6 Provinsi Bengkulu Ditambahkan oleh Hidayat, dirinya merasa yakin apalagi banyak dukungan masyarakat kepadanya Oleh karena itu, pada momentum ini Hidayat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan Kaur Yang sudah mendukung dirinya pada kontestasi ini Agino Verdo, RBTV melaporkan